Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Damiristory Tentunya masih bersama Mas Dam disini Kali ini Mas Dam akan melanjutkan cerita tentang Kuyang Kalimantan bagian 7 Cerita ini ditulis oleh Rizka A.S. Dan gak usah berlama-lama lagi Langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya Kegiatan MPLS ku sudah selesai Dan semuanya berjalan dengan lancar Kami bertemu banyak teman baru Bahkan aku sudah punya incaran disini Aku dan Asti pulang menaiki angkutan umum Untuk sampai di depan kos Kami hanya membayar 5 ribu saja masing-masing Untung kami tidak nyasar Padahal kami masih belum terlalu mengingat alamatnya Tentu dibantu oleh bapak sopirnya juga Namun sebelum kami hindak turun dari angkut Pak sopir menegur Pak sopir menegur Satu di pegang Kak Melati Satu di pegang oleh Kak Riana Karena Kak Riana keluar dulu Jadi kuncinya kami yang bawa Rupanya kondisi kosan sudah ramai Penghuni kosan sudah pada pulang bekerja dan ngampus Kami melewati mereka dengan menyapa seadanya Dan langsung masuk ke kamar Rencananya kami akan menyelidiki kasus ini Ke perkampungan yang kami datangi kemarin Siapa tahu disana banyak info yang bisa aku jadikan baran bukti Kami rebahan sebentar lalu bergantian mandi Waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore Aku dan Asti ngebut jalannya takut keburu maghrib Kami menggelilingi perkampungan itu Hingga sampailah kami di rumah salah satu warga Yang lumayan besar Disana nampak banyak sekali orang Dengan rasa kepo kami yang tinggi Akhirnya kami beranikan diri untuk bertanya Pak permisi Ada apa ya pak Kok ramai sekali disini Tanyaku pada bapak-bapak yang duduk di balai rumah itu Oh itu neng Pada neng ngokin anak Pak RT Yang sakit itu Neng temennya silahkan masuk Ucapnya kami iakan saja Agar kami juga bisa masuk dan menguping Toh orangnya juga lagi gak ingat apa-apa Jadi aku dan Asti bisa mengaku sebagai temannya Kami duduk di kursi tepat di bagian depan jendela ruang tamu Yang keberadaan wanita itu juga ada di ruang tamu Kasian banget Matanya sayu dan tatapannya kosong Bicaranya sudah ngelantur gak jelas Apa dia setrauma ini Apakah melatih penyebabnya Kalau ia sungguh sangat mengerikan dia Kami hanya fokus memasang telinga Mendengarkan dengan seksama obrolan demi obrolan orang di dalam Semalam Semalam kuyang itu berusaha untuk mendatangi susi lagi Makanya susi trauma sekali Bapaknya akan mengarahkan warga-warga Untuk menangkap sosok jelmaanku yang itu Ucap ibu dari wanita itu Hah serius bu RT Gimana ceritanya Jadi semalam saya dan bapaknya tidur disini nemenin susi Kami sudah tertidur Namun susi masih melek Tiba-tiba susi berteriak-teriak Sampai membuat kami semua terbangun Bapaknya langsung mengecek keluar Dan benar saja Ada sosok kuyang Dengan dalaman perut yang terbuai Tengah mengintai rumah kami Bapak susi langsung melafalkan ayat-ayat suci Sampai akhirnya Sosok itu pergi melesat Mudah-mudahan kuyang itu tertangkap ya Benar-benar meresahkan Ucap salah satu orang disana Setelah mengetahui itu Kami langsung pamit untuk pulang Karena waktu semakin mendekati maghrib Kayaknya Semalam karena Kak Melati gagal ngambil darah ayatku Makanya dia cari mangsa lain Dan ternyata gagal juga Sukurin Ucap Asti di dalam perjalanan kami Hus Jangan begitu ah mulutnya Marah boleh tapi jangan sampai mengumpat Doakan saja semoga dia cepat bertobat ya Bertobat juga percuma kali ras Dosanya udah segunung Dia sudah banyak ngambil nyawa orang ras Obrolan kami berhenti sampai situ Karena kami sudah sampai di depan kosan Pintunya terbuka Tandanya ada yang sudah pulang Namun siapakah Kami langsung masuk dan menutup pintu Disana ternyata Kak Melati sudah balik Asti langsung melengos pergi ke ranjangku Dan duduk bersamaku Dia kayanya masih trauma sama kejadian semalam Karena sebentar lagi azan berkumadang Akhirnya aku memilih untuk membaca Al-Quran terlebih dahulu Sedangkan Asti masih haid Setelah aku mengambil wudhu Aku langsung membuka Al-Quran Dan mulai membacanya Baru membaca sebentar Tiba-tiba Kak Melati seperti marah Dia membanting bodi lesionnya ke lantai Hingga pecah Dan berhasil membuat kami semua terkejut Kami sepontan meliriknya bersamaan Matanya merah menyala Aku sampai beberapa kali mengucap mata Untuk memastikannya Lalu kami mengabaikannya Dan kembali melanjutkan baca Al-Quran Namun lagi-lagi Kak Melati membanting barang-barangnya ke lantai Hingga berserakan Seperti orang kerasukan saja Nyali kami mulai menciut Saat dia hendak melempari kami Dengan mata yang merah padam Dan wajah nyalangnya itu Pisang gak usah berisi Gue pengen istirahat Ucapnya di hadapan kami Yang membuat kami terlonjat kaget Astagfirullah Kak Aku hanya mengaji Dan seharusnya Kalau kakak juga seorang muslim Kakak akan senang mendengar orang yang mengaji Yaudah jangan ngaji disini Sana di masjid Udah Udah ras Gak usah dilawan Ucap Asti sambil terus menenangkan Akhirnya aku menurut saja Takut juga jika ada masalah Tapi sungguh bikin aku kaget dibuatnya Selama ini walau Kak Meljutek Tapi dia tidak pernah berbuat kasar Akhirnya setelah aku mengakhiri ngajiku Dia juga pergi kembali ke ranjangnya Aku dan Asti masih saling pandang Bingung dengan situasi ini Hingga tiba-tiba Asti mengirimku pesan Ras Sebaiknya kita pindah kos yuk Aku udah gak tahan Gak apa-apalah keluar lagi uang Asal kita dijauhkan dari jelmaanku yang ini Kali ini aku seperti tertarik dengan tawaran Asti Yang biasanya aku menentang Kali ini aku juga merasa takut Akhirnya aku membalas pesan Asti Nanti kita obrolin sama Kak Riana ya Asti Siapa tahu dia juga mau ikut Gak tenang juga ninggalin Kak Riana sendirian disini Takut dia nekat malah menuduh Kak Melati Dan akhirnya terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan Baiklah Ras Aku ikut saja Tidak lama kemudian Azan Isa menyusul berkumandang Aku bergegas untuk sholat Walau masih was-was Aku takut saat aku tengah sholat Dia kembali mengamuk Aku langsung menggelar sajadah dan memakai mukena Namun kali ini dia tidak mengamuk Sepertinya dia lebih memilih pergi keluar Dibanding harus melihatku sholat Aku sedikit tenang Kemudian aku menunaikan sholat dengan kushu Tanpa gangguan dari Kak Melati Setelah selesai sholat Aku dan Asti rencana akan membeli makanan Tapi akan menunggu Kak Riana terlebih dahulu Dan rupanya dia panjang umur Baru juga dibicarakan orangnya tidak lama datang Dek maaf ya kakak baru pulang Kalian lagi pada ngapain Tanyanya saat masuk ke dalam kamar Sedang ngobrol aja kak Oh iya kak Ada sesuatu yang mau aku bicarakan Bisa Boleh dek Tapi sebentar ya Kakak mandi dulu Sedangkan aku dan Asti bersiap-siap terlebih dahulu Ayo dek Kita ngobrolnya di luar saja Jangan disini gak aman soalnya Ada Melati Udah yuk Ikutin kakak aja Akhirnya aku dan Asti mengikuti Kak Riana Tanpa berpemitan pada Kak Melati Rasanya aku masih kesel dengannya Jadi biarkan saja Sekali-kali harus memberikan sikap kepada orang seperti itu Akhirnya kami sudah tiba di warung Nasi Padang Kami akan makan disana sambil membicarakan niatku dan Asti Yang ingin pindah dari sini Kak Aku dan Asti punya rencana ingin pindah dari sini Aku udah gak tahan kak terus-terusan di teror Kak Melati Biar kita intai dari jauh aja ya kak Gimana? Boleh dek Tapi kakak gak bakal bisa ikut Kalian duluan aja ya Kakak bakal ngintai dari dekat Dan kalau ada apa-apa Kakak langsung konfirmasi ke kalian Aduh kak Jangan deh Aku khawatir Takut kak melatih apa-apain kakak Lebih baik kita pindah bareng-bareng ya kak Udah kalian tenang aja Gak apa-apa kok Kakak kan sebelumnya juga udah sekamar sama dia Sebelum ada kalian Dan semuanya juga aman Kak Ada satu hal lagi Yang belum aku kasih tau ke kakak Apa? Kamu aja deh As yang ceritain Aku masih gemetar Jadi kak Tadi pas laras ngaji Kak Melati tiba-tiba marah Banting-banting barang Dan bahkan sentak-sentak kami kak Itu yang membuat kami nekat ingin pindah Kak Melati sudah memperlihatkan sifat aslinya Emang iya? Wah berengsek banget tuh orang Awas aja Kakak bakal lebih cepet cari bukti-buktinya Oh iya Setau kakak Bukos punya beberapa kosan deh Coba deh minta lagi sama dia Siapa tau ada yang sendiri-sendiri Lebih nyaman untuk kalian berdua Nanti kakak nyusul Kalau udah dapet bukti baru ya Emang iya kak Berarti Kita gak usah repot-repot cari lagi As Kita ke rumah bukos aja Sepulang dari sini Senggaknya Walau kita minta pindah Pindahnya ke kos dia Nah Iya betul Nanti kakak anter deh Yaudah Sekarang habisin dulu tuh makanannya Akhirnya kami menghabiskan makanan terlebih dahulu Setelah selesai kami langsung membayar dan berjalan pulang Tidak lupa akan mampir terlebih dahulu ke rumah ibu kos Eh dek Ibu kos punya anak laki-laki loh Ada tiga Laki-laki semua Ganteng-ganteng lagi Ih kak Terus kenapa Kok kayak ngelade gitu Iya kan kalian jomblo Siapa tau ada yang nyantol Tapi kalau anak pertamanya jangan Soalnya Itu incaran kakak Hehehe Ah Aku mau fokus sama kuliah dulu kak Gak pacar-pacaran Iya kan as Betul banget tuh kak Ah Kalian ngomong gitu karena belum liat aja aslinya Nanti juga pas liat bakal kesemsem Ledeknya tanpa kerasa kami sudah berada di depan pagar rumah ibu kos Assalamualaikum Salam karyana sambil menggedor pelan pagar rumah ibu kos Waalaikumsalam Eh anak-anak Ayo masuk Sapa ibu kos ramah sekali memang Tuh ben kalian main kesini Ada apa Kenapa tidak dari kemarin-kemarin Maklumlah Anak ibu kan laki-laki semua Jadi gak bisa diajak ngobrol lama Jadi gini bu Mohon maaf sebelumnya Saya sama Asti Mau pindah dari kosan ibu Hah Kenapa Ada apa emangnya Tidak ada apa-apa bu Kami hanya kurang nyaman saja bu Jika berbagi kamar Oh begitu Mau pindah kemana rencananya Belum ada bu Tapi kata karyana Ibu ada kosan yang lain Apa ada kosan yang kosong bu Iya Ada kan bu Ibu pernah bilang sama aku loh Iya Iya Ada Dan tidak jauh dari sini Cuma beda kampung saja Kebetulan Di sana juga satu kamar Hanya boleh diisi oleh dua orang Kalian mau Kayaknya Masih ada yang kosong Bayarnya Berapa bu Sama kan Iya Sama Empat ratus ribu Cuma Karena kalian dari sini Baru satu minggu Jadi kalian tinggal Tambah seratus ribu Aja ya Wah Serius bu Alhamdulillah Terima kasih banyak ya bu Ya sudah Jadi kalian mau pindah kapan Besok bu Kayanya Barang-barang kami Juga hanya sedikit Baiklah Nanti kalian akan diantar Sama anak-anak saya ya Karena kosan di sana Anak saya yang urus Sebentar Rehan Fadlan Sini Panggil ibu kos Pada anak-anaknya Kenapa bu Anak-anak bu kos Turun dari tangga Ternyata benar Kata Kak Riana Anak-anak ibu kos Tampan-tampan Walau hanya memakai Boxer dan kaos biasa Jantungku bergemuruh Saking nefesnya Tiba-tiba Kak Riana Menyenggol-nyenggol Tanganku dan Asdi Membuat kami Makin salting saja Maklum Kami di kampung Belum berpacaran Sekolah pun di sekolah Khusus wanita Jadi pertemanan Dengan lelaki itu Sangat minim Nah Besok tolong Anterin gadis-gadis ini Pindah ke gang sawo ya Pintai ibu kos Kepada anak-anaknya Oh Boleh bu Kakak-kakak cantik ini Dari mana Tanya anak ibu kos Yang membuat kami Semakin salting Ah Kamu ini nak Jangan begitu dong Kasian pipinya Sampai pada merah Begitu Hei Iya bunda Eh bu Fadli kemana bu Tanya kak Riana Kepada ibu kos Fadli Masih di luar Suka ya Sama anak sulung ibu Iya tuh bun Riana Emang suka Sama kak Fadli Ejek adik-adiknya Fadli Sambil berlalu Is Boca Diam aja Napa sih Jutai kak Riana Menanggapi Udah Maafin kelakuan Anak-anak bu Jang ibu ya Mereka ini Memang suka Jail Ah Gak apa-apa kau bu Ya sudah Kami pulang dulu ya bu Iya Hati-hati ya Mau dianterin Sama anak-anak ibu Ah Jangan bu Makasih Hei Akhirnya jam sembilan Kami sudah berada di kosan Aku sengaja Tidak kasih tau Kamelati Soal kepindahanku Dan Asti Takut nanti Dia datang lagi kesana Sekelebatan Bayangan wajah Raihan Datang menggangguku Tampan sekali dia Apalagi Saat dia godain aku Sepertinya Aku sudah mulai Kasmaran dengan dia Sedang asik-asik Menghalu Tiba-tiba Ponselku berdering Suara notis Pas aku lihat Ternyata dari Asti Ras Boleh gak Aku tidur Sekasur denganmu Aku masih takut Ras Boleh as Gak apa-apalah Kita berbagi tempat tidur Supaya kamu juga aman Pukul 11 malam Aku dan Asti Masih terjaga Begitupun Kak Riana Sampai lupa Malam ini Kami akan Mengintai Kamelati Kak Riana Menyuruh aku dan Asti Untuk pura-pura Tertidur Dan kami Langsung melakukan itu Tetapi Sudah 15 menit Berlalu Belum juga Ada tanda-tanda Kamelati terbangun Dia masih Tertidur Nyenyak Aku mulai Gelisah Terkala ngantuk Mulai menghampiri Takut jika Akan Ketiduran Akhirnya Aku mengirim Pesan pada Asti Dan juga Kak Riana Kak Gimana ini Belum ada Tanda-tanda Kak Melati Akan bangun Aku juga Udah ngantuk Ini udah Jam setengah Satu malam Aku juga Mengirim pesan Yang sama Kepada Asti Baru saja Asti dan Kak Riana Mengetik pesan Tiba-tiba Terdengar oleh Kami Suara Seseorang Menuruni Ranjang Kami Menahan Nafas Dalam Selimut Jantung Kami Berdetak Tidak Karuan Mengapa Rasanya Horror Padahal Belum Apa-apa Ponsel Langsung Kami Sembunyikan Barang-barang Takut Jika Cahayanya Akan Menembus Keluar Dari Selimut Ditambah Lagi Lampu Temaram Yang Akan Memperjelas Cahaya Itu Dengan Seksama Kami Terus Memasang Telinga Dengan Tajam Darah Seakan Ikut Mendesir Ingin Saat Mendengar Kam Melati Melantunkan Mantra Itu Lagi Mantra Yang Membuatnya Berubah Menjadi Soso Kuyang Terdengar Derit Langkah Kaki Menuju Kedapur Kami Saling Tatap Satu Sama Lain Ingin Mengikuti Tapi Pasti Akan Ketahuan Jadi Kami Hanya Mendengar Gerak Gerik Dia Saja Di Bawa Temaram Nyalam Kamar Sampai Akhirnya Terdengar Suara Pintu Kamar Mandi Yang Ditutup Dan Dikunci Lantas Kami Langsung Bangun Dan Duduk Di Atas Ranjang Masing Aku Sedikit Mengintip Ke Arah Kamar Mandi Dan Pintunya Masih Tertutup Rapat Rasanya Aman Jika Kami Menguntit Karena Jika Dia Keluar Suara Kunci Terbuka Akan Sangat Nyaring Jadi Kami Berbodong Mendekat Ke Arah Dapur Kami Bersembunyi Di Balik Dinding Yang Menyambungkan Dapur Dan Kamar Mandi Sungguh Nyali Kami Terlampau Nekat Tapi Rasa Penasaran Memang Sangat Tidak Bisa Dikendalikan Walau Dengan Jantung Yang Berdegup Kencang Kami Masih Terus Mengamati Orang Di Dalam Kamar Mandi Ini Hening Tidak Ada Suara Apapun Di Dalam Kami Saling Bengong Dan Memutuskan Akan Balik Lagi Keranjang Karena Sudah Lama Menunggu Orang Yang Tidak Ada Kepastian Baru Saja Kami Indak Balik Badan Ke Arah Kamar Tiba Tiba Suara Kunci Pintu Kamar Mandi Dibuka Kami Yang Awalnya Akan Pergi Sepontan Langsung Mengumpat Lagi Di Bawah Dinding Dapur Yang Sangat Gelap Dan Keluarlah Manusia Tanpa Badan Asti Dan Kak Riana Sampai Membekap Mulut Karena Hampir Saja Berteriak Sesaat Sosok Itu Melewati Kami Pantas Saja Sok Orang Yang Melayang Hanya Kepala Dan Organ Dalam Saja Sedangkan Aku Sudah Tidak Kaget Karena Pernah Melihat Dengan Jelas Wujudnya Yang Lebih Aku Takutkan Adalah Dia Menengok Ke Belakang Karena Posisinya Kami Memang Di Belakang Dia Beberapa Saat Dia Mengayunkan Kepalanya Lalu Melesat Pergi Ke Arah Kamar Kami Sudah Sangat Panik Takut Jika Melati Menyadari Kami Tidak Ada Di Ranjang Untuk Memastikan Kami Mendungak Sedikit Ke Arah Kamar Dan Ternyata Dia Langsung Melesat Keluar Lega Karena Kami Tidak Ketahuan Akhirnya Kami Bisa Mengelah Nafas Panjang Setelah Kepergian Dia Kak Riana Mengajak Kami Untuk Melihat Tubuh Kak Melati Yang Ditinggalkannya Kami Bangkit Tindak Menuju Ke Pintu Kamar Mandi Namun Rupanya Macet Aneh Sekali Padahal Jelas Jelas Tadi Dia Keluar Juga Dari Pintu Itu Yang Ikut Terbuka Kami Mencoba Beberapa Cara Agar Bisa Membuka Pintu Kamar Mandi Namun Nihil Tetap Tidak Bisa Terbuka Sama Sekali Sampai Akhirnya Riana Mengajak Aku Dan Asti Mengikuti Jejah Kam Melati Keluar Yuk Siapa Tahu Melati Masih Ada Di Sekitar Sini Ayo Kak Bismillah Aja Ini Juga Demi Kebaikan Semua Orang Ucap Asti Akhirnya Kami Memutuskan Akan Keluar Dari Kosan Mencari Keberadaan Kam Melati Karena Kami Sudah Kebisan Akal Juga Untuk Membuka Pintu Kamar Mandi Itu Padahal Itu Jalan Pintas Untuk Mengungkapkan Semuanya Namun Rupanya Kak Melati Lebih Cerdih Dan Licik Dari Yang Kami Bayangkan Perlahan Kami Menyusuri Jalanan Lenggang Disini Tidak Lupa Juga Kami Memakai Jaket Dan Juga Membawa Ponsel Sebenarnya Kami Takut Hanya Saja Rasa Penasaran Ini Semakin Menuntun Kami Untuk Menguat Semuanya Jalanan Sudah Sepi Pos ronda Pun Kosong Tengku Mulai Terasa Merinding Tatkala Ada Sosok Putih Melayang Di Hadapan Kami Sangat Cepat Sampai Sampai Berketip Sekalipun Sosok Itu Sudah Hilang Apa Itu Barusan Kak Udah Bukan Apa Apa Habekan Aja Ingat Tujuan Pertama Kita Ya Sedangkan Asti Semakin Merapatkan Posisinya Kepadaku Kami Melanjutkan Perjalanan Dengan Mengambil Arap Perkampungan Karena Pasti Kak Melati Akan Kembali Ke rumah Susi Itu Itulah Filingku Baru Saja Kami Melangkah Tiba Tiba Kami Merasakan Lagi Ada Sosok Yang Tidak Kasap Mata Melayang Layang Di Bunga Melati Dan Sosok Itu Bolak Balik Melayang Di Belakang Kami Suara Daun Yang Tertiup Angin Menambah Kesan Menyeramkan Di Tempat Ini Kami Berhenti Di Tempat Menoleh Takut Maju Juga Takut Sudah Bagai Buah Simalakama Aku Menyentuh Pelantangan Ke Ariana Yang Sama Dingin Lalu Aku Tersadar Bahwa Manusia Itu Derajatnya Lebih Tinggi Dibandingkan Baca Ayat Kursi Sekarang Ucapku Liri Akhirnya Kami Sama-sama Bergumah Melantunkan Ayat Kursi Sampai Akhirnya Suasana Berubah Menjadi Hangat Kembali Tidak Sedingin Tadi Aku Mencoba Menoleh Ke Belakang Dan Ia Sudah Tidak Ada Aduh Kak Niat Cariku Yang Malah Diganggu Oleh Makhluk Lain Kuyang Sama Setan Kan Temenan Dek Jadi Ya Wajar Ah Kakak Jangan Bercanda Dek Jadinya Gimana Ini Lanjut Iyalah Ayo Lanjut Akhirnya Kami Melanjutkan Perjalanan Kami Melewati Jalanan Tanah Dan Rumput Karena Sabis Hujan Makannya Menjadi Licin Aku Juga Beberapa Kali Mau Terjatuh Untungnya Berpegangan Sama Asti Dan Juga Kak Riana Perkampungan Sudah Di Depan Mata Sepuluh Langkah Lagi Kami Sampai Namun Sebelum Sampai Perkampungan Kami Harus Melewati Dulu Perkebunan Milik Warga Setempat Itulah Yang Membuat Kami Diganggu Bayangkan Saja Sudah Tengah Malam Seperti Ini Jalan Kejalanan Yang Sepi Dan Gelap Di Perkebunan Pula Namun Tiba-tiba Terdengar Suara Seperti Orang Menyeret Sesuatu Di Atas Serumputan Di Dalam Kebun Yang Rimbun Dan Juga Gelap Astagfir Waledim Apa Lagi Itu Kak Kami Langsung Bersembunyi Di Balik Pohon Bambu Saat Sosok Itu Mulai Terlihat Dengan Dada Yang Berdebar Kami Terus Menyaksikannya Tiba-tiba Keluarlah Sesosok Kuyang Menyeret Ari-ari Yang Masih Tergantung Dengan Tali Pusarnya Kami Membekap Mulut Saat Melihat Itu Bagaimana Tidak Tali Pusar Itu Terikat Dengan Usus Milik Jelmaan Kuyang Itu Dan Dibawanya Diseret Ari-ari Sebesar Mangkuk Kami Bisa Melihatnya Walau Minim Cahaya Karena Tersorot Lampu Jalan Yang Lumayan Terang Tiba-tiba Saja Tali Pusar Yang Terikat Dengan Usus Kuyang Itu Jatuh Bersama Ari-arinya Wajah Itu Persis Dengan Kak Melati Walaupun Ada Beberapa Perbedaan Tapi Aku Yakin Bahwa Itu Memang Kak Melati Wajah Itu Sangat Bengis Menatap Ari-ari Yang Tergeletak Di Semak Semak Itu Sampai Pada Akhirnya Dia Langsung Memakan Ari-ari Itu Dengan Ganas Dan Juga Arogan Bersambung Singap ะ Bersambung Cinema